selamat menikmati akan membuat video penjelasan yang berkaitan dengan kartu kredit Pembahasan tentang kartu kredit Kartu kredit di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke sejarah kartu kredit Sejarah kartu kredit terbilang lebih terlambat dibandingkan dengan mesin ATM yang sudah berkembang pada awal abad ke-19 Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat dalam kurung waktu 1920-an yang diterbitkan oleh Departemen Store kepada para pelanggan setia mereka Kartu kredit yang diterbitkan tersebut digunakan untuk tujuan mengidentifikasikan pelanggannya yang ingin berbelanja namun dengan mekanisme pembayaran bulanan Sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas atau cards card yang dibayarkan bulanan sebelum tagihan sebelum ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermulai dari ketidaksengajaan seseorang pengusaha bernama Frank Magnamara melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran bernama Pada saat tagihan datang dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan Nah dari masalah inilah kemudian Frank mencoba mencari solusi untuk menggantikan uang tunanya yang tertinggal Tahun 1950 Frank Magnamara bersama rekannya Rob Skander Kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran layaknya wesel dan cek Karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran Tidaklah menjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran Dalam hal ini outlet Dan juga tidak dapat dipindah alihkan Kartu kredit berasal dari dua kata yaitu kartu dan kredit Kartu merupakan kertas tebal yang biasanya berbentuk persegi panjang Yang digunakan untuk berbagai keperluan Nah kalau kredit Kredit itu berasal dari bahasa Romawi atau kredue Yang mempunyai arti percaya Dan diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli atau menjual secara angsuran Namun di lain pihak Purwodar Minto memberi arti kredit sebagai penjual atau membeli Dengan tidak membayar tunai Nah berikut merupakan beberapa pengertian kartu kredit A kartu kredit merupakan APNK Alat pembayaran menggunakan kartu Yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi Termasuk transaksi perbelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai Dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit Dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pada waktu yang disepakati baik pelunasan sekaligus charge card Ataupun dengan pembayaran secara angsuran B itu kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai Dan cek Yang C kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit Dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan Kartu kredit yang selanjutnya ada D Kartu kredit merupakan kartu yang umum dibuat dari bahan plastik Dan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya Dan memberikan hak terhadap siapa kartu kredit disukan Untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu Seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket Atau pengangkutan dan pelayanan lainnya yang Yang semakin hari semakin berkembang Nah dari beberapa pengertian yang disebutkan di atas Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa Di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan berupa kartu plastik Kartu kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya Untuk menonasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu Bentuk dari kartu kredit itu sendiri Dia mirip kayak kartu ATM seperti biasanya Saya tidak punya kartu kredit karena untuk membuat kartu kredit itu di beberapa bank tertentu itu memiliki regulasi tersendiri Ada beberapa syarat-syarat juga untuk kartu kredit Untuk pembuatan kartu kredit Nah tapi kurang lebih bentuknya seperti ini Seperti kartu ukuran segini dan dia terbuat dari plastik Nah nanti di dalamnya itu ada kayak tersusup identitas kita Seperti chip di sini Di sebelah sini ada chipnya Nah disitu berisi identitas kita Nah tapi kebetulan ini kartu debit ya Debit dari BMI Tapi bentuknya ukurannya mirip-mirip seperti ini Dan ada chip yang berisikan identitas kita di dalam sini Oke selanjutnya Nah di Indonesia itu sendiri ada beberapa pengaturan kartu kredit itu A. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan Lalu ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK.013-1998 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan Lalu ada undang-undang nomor 7 tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan Lalu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 39 PMK.013-2016 Yang terakhir ada peraturan Bank Indonesia nomor 14 Garing 2 Garing PBI Garing 2012 Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 11 Garing 11 Garing PBI Garing 2009 Tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter Memberikan pedoman bagi penerbit kartu kredit Dengan ketentuan sebagai berikut Bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan Atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori Sehat dan cukup sehat Jadi yang harus mengeluarkan kartu kredit itu Adalah bank-bank yang sehat dan cukup sehat Nah kalau di bawah itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kartu kredit Atau menerbitkan kartu kredit Dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia Nah harus ada persetujuan dari Bank Indonesia Agar suatu bank dapat mengeluarkan kartu kredit Penyaluran kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpodoman pada beberapa prinsip A. Prinsip kepercayaan Prinsip kehati-hatian Prinsip 5C Dan prinsip 7P Prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh pihak bank Dalam memberikan suatu kredit Dalam hal ini kartu kredit kepada pelanggannya Sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar Yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antar pihak naksabah dan pihak bank Selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan pembuatan kartu kredit Nah ini saya mengambil dari menurut OJK ya Kalau dari OJK itu syarat-syaratnya itu ada minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah Terus harus memiliki penghasilan di atas 3 juta per bulan Lalu memiliki kartu identitas itu wajib Kita harus mempunyai kartu identitas seperti KTP, paspor Terus atau juga SIM Nah kalau buat warga negara asing itu harus ada kartu izin tinggal sementara Atau kita Nah selanjutnya kita harus memiliki NPWP Terus bukti penghasilan seorang dinilai layak atau enggak nih Sebagai pemegang kartu kredit Atau menjadi pemegang kartu kredit Bila memiliki pendapatan di level tertentu Nah ini dipersyaratkan karena penerbit kartu kredit perlu mengukur kemampuan pemegang kartu kredit Dalam membayar cicilannya kela Nah selanjutnya ini kalau kita lihat dari BNI ya Bank BNI untuk melakukan pengajuan pembuatan kartu kredit Itu persyaratannya ada penghasilan minimum setahun 36 juta Terus usia minimum pemegang kartu utama 21 tahun Usia minimum pemegang kartu tambahan 17 tahun Terus umur maksimalnya di 65 tahun Terus kalau persyaratan-persyaratan dokumen itu ada fotopopi identitas, KTP, SIM, paspor Terus kartu izin menetap atau kitas tadi untuk warga negara asing Bukti penghasilan itu bisa berapa selip gaji, SPT atau bukti penghasilan lainnya Terus fotopi AT, pendirian atau SIUP atau TDP Terus ada surat izin profesi Ada nomor kartu kredit bank lain dan info member signs Terus ada nasabah emeral dan NPWP Itu kalau dari BNI Kalau kita membahas tentang kartu kredit ini ya Kartu kredit ini banyak sih kegunaannya Mulai dari kayak bisa buat membeli suatu barang Bisa atau gak hanya barang sih Bisa jasa juga barang atau jasa Seperti contoh itu kayak misalnya kita ingin membeli handphone ya Misalnya kita ingin membeli handphone Nah handphone ini di beberapa toko seperti yang resmi Itu biasanya menawarkan metode pembayaran melalui kartu kredit Nah gak semua toko itu bisa melakukan pembayaran dengan kartu kredit ya Jadi hanya kayak toko-toko tertentu yang bisa melakukan pembayaran kartu kredit Jadi kartu kredit ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari Tapi memang harus perlu dipertimbangkan dengan penghasilan Dengan penghasilan kita per bulannya Karena kalau misalnya kebanyakan beli juga Itu gak baik buat keuangan kita Karena kartu kredit ini kita harus sistemnya kan kita harus membayarkan tiap bulannya Begitu Begitu kira-kira penjelasan dari saya Mohon maaf jika ada salah kata Saya akhiri Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih